Udah seneng ya ya? Fotografer sama tukang blur rambut Make up tuh bisa sendiri Udah seneng Gak usah dikasih barang Gak usah dikasih mobil mewah Gak usah dikasih ini Masih tukang foto, jadi foto aja Kita minta kata-kata mutiara dikirim Kita buat postingan Kata mutiaranya di note-nya udah banyak Kabar perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda Terus menjadi perbincangan Seperti diketahui bahwa pria bernama lengkap Ruben Samuel Onsu itu melalui sang kuasa hukum Telah mengajukan gugatan cerai Kepengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada tanggal 11 Juni lalu Sidang perdananya pun dijadwalkan Akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang Menjelang momen penting tersebut Friesley Herlin menguak hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda Melalui sang mantan kekasih Jordi Onsu Yang sekaligus merupakan adik dari Ruben Friesley mencoba menanyakan keadaan Dari presenter berusia 40 tahun itu Ia pun menyebut bahwa Ruben dan keluarganya Sampai saat ini dalam keadaan baik Kebetulan aku dan Kak Jordi selalu teleponan Aku selalu menanyakan kabar dia Ya dia bilang semua baik-baik saja Katanya kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Selatan Tak seperti kebanyakan pasangan ketika bercerai Hubungan Ruben dan Sarwenda juga diakui masih sangat hangat sampai sekarang Harapannya memang tidak ada pemberitaan miring Kak Jordi, Ruben dan keluarga masih sangat hangat Ujar Friesley Hal yang sama pun sempat disinggung oleh kuasa hukum Ruben Minola sebayang Tadi udah ngomong tuh Masih sering video call Masih bagus lah ya Ucap Minola Dikutip dari Youtube Intense Investigasi Fakta tersebut tentu saja cukup mengejutkan sekaligus semakin membuat warganet penasaran Mengenai alasan keduanya memutuskan bercerai meski masih berhubungan baik Namun terkait itu Friesley nampaknya tidak ingin terlalu ikut campur Sehingga memilih untuk tak bertanya lebih banyak lagi Apapun masalah mereka Cukup di mereka Aku gak tahu menahu Tapi kalau tanggapan soal Kak Jordi semua baik-baik saja Ungkasnya Terlepas dari itu Baik Ruben Onsu maupun Sarwenda memang kompak bungkam mengenai perceraiannya Alhasil Penyebab dari keputusan pahit itu pun sampai saat ini masih menjadi teka-teki Ini status sebenarnya laki-laki yang dipanggil Onyo itu di keluarga Ruben dan Sarwenda Sejak diperkenalkan ke publik pada tahun 2019 Betran Peto Anak asal Nusa Tenggara Timur Telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga Ruben Onsu Namun Hingga kini Masih banyak yang mempertanyakan status resmi Betran dalam keluarga The Onsu Dalam beberapa kesempatan Ruben Onsu telah menjelaskan secara terbuka mengenai status anak yang kerap disalahartikan oleh masyarakat Perjalanan Betran Peto dalam keluarga The Onsu dimulai dari sebuah video yang viral di Jagad Maya Video tersebut menampilkan Betran yang tengah menyanyikan lagu Titip Rindu buat Ayah Keterampilan bernyanyi dan karisma Betran menarik perhatian banyak orang termasuk Ruben Onsu Merasa tertarik dan tergerak oleh penampilan anak tersebut Ruben mengundang Betran ke Jakarta Setelah bertemu langsung, Ruben merasakan ada ikatan batin yang kuat dengan Betran Presenter yang juga dikenal sebagai pengusaha ini merasa bahwa Betran adalah jawaban dari doanya Ruben Onsu, seorang presenter ternama, mengungkapkan status sebenarnya dari Betran Peto dalam keluarga The Onsu Betran, yang nama aslinya Alfonsius Toribio Tenkudi, pertama kali diperkenalkan kepada publik sebagai anak pertama Ruben pada tahun 2019 Perjalanan Betran ke dalam keluarga Ruben bermula dari sebuah video yang viral di media sosial Di mana ia menyanyikan lagu Titip Rindu buat Ayah Tertarik dengan bakat dan kisah hidupnya, Ruben mengundang anak asal Nusa Tenggara Timur tersebut ke Jakarta Setelah pertemuan tersebut, Ruben merasa adanya ikatan batin yang kuat dengan Betran Ruben, yang sejak lama mendambakan anak laki-laki, melihat kesempatan untuk mewujudkan impiannya